Selatan dalam rangka memeriakan Musopaka Tewatu Kur'an Nasional K29 Tahun 2022 Jual juri Kestifal Seni Islami Sekalian Rakyat Selatan Dalam rangka memeriakan Intiki Nasional K29 Menimbang Dan seterusnya, meningat dan seterusnya Memutuskan Dan seterusnya Menatapkan Pemenang Kestifal Seni Islami Sekalian Rakyat Selatan Sebagaimana tersebut Dalam lampiran keputusan ini Kemudian keputusan Dewan Juri Bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugan Yang ketiga Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Kirampak Kabupaten Banjar pada tanggal 17 Oktober 2022 Dewan Juri Satu Bapak Dr. Sajar Masalah Kornatur Dekasi Jaya Rakyat Klasik Bapak Kudulunan SDT MSI Bernatur Juri Shadir Mordi Rahorsi Bapak Ewan Padilah MPB Bernatur Juri Juri Senoman Hadrah Kemudian 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 Ustaz Ahmad Muzajir S.P.D.I. Ustaz Muhammad Rahmatullah MPB Ustaz Ahmad Jari S.P.D.I. Ibu Ustaz Zahri Priyana S.P.D.I. Kemudian Ibu Ustaz Zahri Jaya Husna Wati Hermansyah Kemudian Seperti Panitra Ustaz Kabrali Ustaz Habibi ringe Ustaz Paturrahman Berikutnya Namaku Satu Hati Asal daerah Desa Panyambaran Kabupaten Panjar Terbaik harapan 3 Jumlah nilai yang 491 Nama kut Al-Hikmah Asal daerah Desa Sungai Rangas Kabupaten Panjar Nama peserta 09 Harapan kedua Jumlah nilai 491,5 Nama grup Korea Muda Asal daerah Desa Sungai Batang Ibir Kabupaten Panjar Nama peserta 03 Harapan pertama Jumlah nilai 493 Nama grup Anida Asal daerah Desa Melayu Kabupaten Panjar Nomor peserta 07 Terbaik ketiga Dengan jumlah nilai 494 Nama grup Al-Fatah Asal daerah Desa Sungai Batang Kabupaten Panjar Nomor peserta 08 Dan terbaik kedua Dengan jumlah nilai 494,5 Nama grup Surya Abadi Nomor peserta 06 Terbaik pertama Nah disini Nah disini Nah disini Nah disini Nah disini Sekali lagi Para romana bersyukur kepada Allah Di bagian daripada Anabla dan Tadar luang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah bukan kalah Untuk kesempatan yang berhubungan Nah Nanti kesempatan yang akan datang Insya Allah Mungkin akan mendapatkan Nah Apa yang bisa lembati Kejadian kita akan terdapat Amin Demikian Pengumuman Para pemenang Tamiah dari daun juri Memohon Terima kasih Terima kasih Perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Beri misra dan bersyukur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Terima kasih Terima kasih Jadi yang pertama akan diserahkan Hadiahnya adalah dari Cabang Lomba Lomba Sinoman Hadrah Kepada Kepala Ritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Untuk bisa menyerahkan Kepada terbaik pertama Surya Abadu Yang terima 25 juta rupiah Dibuatkan pajak lima orang Dari juga Kes Sebesar 10 juta rupiah Yang terima kasih Terima kasih Selamat datang Surya Abadu Selamat datang Akan diserahkan oleh Ketua pelaksana Bapak Pak Tengok Tengok Masyid Al-Fat Al-Fat Akan dilawakkan Hariah senilai 20 juta lupiah Di Botol Kampung Al-Fat Selanjutnya juara ketiga Angmiga dari Desa Melayu Kabupaten Bancai Akan diserahkan oleh Senilai Bapak Pak Tengok 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 Selanjutnya Dua kerjalan seri 15 juta rupiah Oke Kemudian juga mendapatkan Profis Serta piangas Temeroga Gara-gara Untuk juara Harapan pertama Langmu ätter Terima kasih. Terima kasih. Adalah hikmah dari desa sungai Radas. Akan diserahkan oleh Ustadz Muzakir, SPDI. Terima kasih. Adalah hikmah dari desa penyambaran Kabupaten Radas. Akan diserahkan oleh Ustadz Ahmad Yadi. Laku Dewan Kedua. Diserahkan untuk menyerahkan hadiah kepada juara harapan ketiga. Juara dapat ketiga mendapatkan uang pembinaan senilai 2,5 juta rupiah. Selain mendapatkan uang pembinaan, kemudian juga mendapatkan trofi dan juga piang-penghargaan. Beri tepuk tangan kepada semua juara kita. Mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Alpata lindung, Alpata lindung, Alpata halus. Alpata! Beri tepuk tangan kepada uang pembinaan senilai 2,5 juta rupiah. Terima kasih.